selamat menikmati kita sudah masuk materi reaksi eksoteran dan reaksi endotel ya ini pertemuan ke-8 ya oke mungkin yang sebelumnya kita sudah belajar tata nama senyawa alkana cara pembuatan tata namanya ya oke untuk pertemuan-teman selanjutnya untuk kami mohon di ulang-ulangnya video pembelajaran kita ya oke masuk kita sebelum membahas reaksi eksoteran dan endotelan kita pahami dulu sistem dan lingkungan ya sistem adalah reaksi kimia yang kita amati bapak ulangi sistem adalah reaksi kimia yang kita amati sementara lingkungan adalah segala sesuatu yang di luar sistem contoh ketika kita mereaksikan NaOH dengan HCL pada reaksi maka yang disebut sistem adalah NaOH dan HCL karena NaOH dan HCL itu yang kita reaksikan itu yang kita amati artinya NaOH dan HCL itulah yang dikatakan sistem sedangkan lingkungan adalah dimulai dari tabung reaksi ataupun yang ada di luar dari reaksi kita di luarnya itu terdapat tabung tangan kita tangan juga disebut dengan lingkungan sarung tangan ya artinya di luar dari sistem ya itu untuk definisi sistem dan lingkungan lanjut reaksi kimia berdasarkan energi ya jadi reaksi kimia berdasarkan energi makanya kita membahas reaksi eksoteran dan endotelan ya oke yang pertama kita bahas adalah reaksi eksoteran adalah energi yang keluar dari sistem ingat sistem itu tadi adalah yang kita amati artinya ada energi yang keluar setelah kita reaksikan ataupun setelah kita mengamatinya itulah yang dikatakan reaksi eksoteran artinya X ya X ini artinya adalah ke keluar jadi bentuknya seperti ini ini mungkin ada sebuah lingkaran ketika kita reaksikan keluar ya artinya dia keluar energinya keluar ketika kita reaksikan jadi ketika kita reaksikan energinya keluar dikatakanlah dia energi eksoteran karena dia keluar jadi energi yang keluar itu bersifat negatif artinya melepaskan atau membebaskan artinya energi yang di dalam berkurang energi yang di dalam berkurang karena mengeluarkan ataupun melepaskan bisa disebut dengan membebaskan juga boleh ya artinya reaksi itu melepaskan energi oke itu untuk reaksi eksoteran energi yang keluar dari sistem energi yang keluar itu dikatakan melepaskan energi bersifat negatif kenapa bersifat negatif? karena energi yang di dalam berkurang selanjutnya reaksi endoteran adalah energi yang masuk artinya kebalikan dari reaksi eksoteran jadi artinya ketika kita amati ada energi yang bertambah di dalam karena energinya bertambah makanya dia bersifat positif makanya karena bertambah makanya bersifat positif biasanya disebut A menyerap ataupun membutuhkan energi jadi energi endoteran ini dikatakan dia menyerap energi ataupun membutuhkan energi ya jadi kalau eksoteran dia mau energinya keluar kalau endoteran energinya masuk artinya ataupun reaksi itu menyerap energi oke diagram energi yang pertama diagram energi eksoteran bentuknya seperti ini ini tanda panah ke atas artinya ini makin tinggi makin energinya makin tinggi ya jadi ini ada garis ini adalah awal reaksinya awal reaksinya ya ini adalah awal reaksinya direaksikan sehingga panahnya ke bawah kenapa panahnya ke bawah karena energinya berkurang ataupun hasil akhirnya pada energi itu berkurang makanya panahnya ke bawah ya makanya energinya keluar artinya hari ini berkurang maka panahnya ke bawah oke contohnya contohnya dalam kehidupan seri A pada pembelajaran di LEL kita mereaksikan NaOH dan HCL pada tabung reaksi akan mengeluarkan panas ya jadi ketika kita reaksikan NaOH dengan HCL dia akan mengeluarkan panas pada tabung reaksinya ketika kita pegang ya ketika kita pegang ya jadi reaksinya itu tidak langsung panas ya makanya disini ada seperti gelombang gelombang ke atas ini disebut dengan energi aktifasi dia tidak langsung panas karena dia pakai tahapan ya dia tahapan ada tahapan pemanasan lagi ya tahapan pemanasan sehingga pada akhirnya dia panasnya akan berkurang ya melepaskan energi melepaskan energi oke untuk exoteren eh eh oke ini exoteren kedua adalah endoteren maaf ya salah reaksi endoteren yang kedua adalah reaksi endoteren bentuk tabelnya bentuk eh diagramnya seperti ini ya diagramnya seperti ini diagram endoteren sama juga ini bentuk dari energinya makin tinggi energinya eh makin tinggi reaksinya makin tinggi awal reaksinya disini ketika kita reaksikan sama juga melewati proses aktifasi ya melewati proses aktifasi tapi dalam reaksi endoteren ini panasnya ke atas karena jadi lebih tinggi energi di dalamnya karena tandanya ke atas maka dia biasanya disebut bernilai positif ataupun delta hanya sama dengan positif ya ini sama juga ya ini juga dikatakan aktifasi ya energi aktifasinya disini pada gelombang ini artinya sama juga di saat pengeluaran ataupun pemasukan energinya dia tidak langsung dia tidak langsung makanya dia ada tahapannya ada tahapan pemasukan energinya contohnya ketika makin panas energinya makin bertambah tidak langsung panas ada lagi dia tahapannya disinilah tahapan aktifasi namanya makanya seperti ini dan akhirnya juga apa ya tanda pananya ke atas ya artinya energinya makin tinggi ataupun dia menyerap energi makanya akhirnya ini energinya bertambah sehingga delta hanya sama bermilai positif ya kebapak ulangi mungkin untuk exoterren itu adalah energi yang keluar dari sistem ya sistem saya sudah menjelaskan begitu juga dengan reaksi endoterren ya energinya masuk makanya dia bernilai positif kalau exoterren bernilai negatif ya oke mungkin untuk pembahasan reaksi endo exoterren dan reaksi endoterren mungkin cukup sekian kalau ada yang kurang jelas tanyakan pada kolom komentar mungkin cukup sekian yang bisa bapak sampaikan semoga kita dalam keadaan sehat oleh fiat kita tetap belajar dari semoga masalah COVID-19 tepat diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanahu wa ta'ala